Kawan goyes di rumah pernah ngerasain nggak aneh? Ini rantai saat shifting atau perpindahan giginya tidak smooth atau dia tidak mau naik ataupun tidak mau turun padahal tidak ada crash ataupun benturan terhadap RD-nya Nah, hal-hal tersebut bisa saja terjadi nih karena ada setelan yang tidak pas antara shifter dan RD kita dan di video kali ini saya bakal sharing bagaimana cara setting rule the ruler atau RD dengan cara yang cukup mudah nih Nah, berikut alat-alat yang kita butuhkan Multi-Tool atau kunci L seperti ini dan juga TAM Sebelum masuk ke tutorial kita kenalan dulu nih sama komponennya Yang pertama ada Limit Screw Limit Screw ini terbagi menjadi dua Ada High Limit Screw yang menjaga rantai agar tidak keluar ke arah jari-jari dan Low Limit Screw yang menjaga rantai agar tidak keluar ke arah frame Nah, berikutnya ada baut B-Tension Gunanya untuk mengetatkan atau mengendorkan rantai ini Dan yang ini adalah pengatur kabel B-Tension Kita masuk ke langkah awal setting RD-nya nih Pertama, kita buka kabel shifternya dulu Langkah kedua, kunci pengatur kabel B-Tension Nah, langkah ketiga, buka pengatur kabel B-Tension 3-5 putaran Langkah keempat, pasang kembali nih kabel shifternya Nah, sebelum dipasang, pastikan sprocket paling kecil dan upper pulley rata nih Supaya memudahkan saat setting perpindahan gigi nanti Baut ini atau high screw ini harus diputar sampai upper pulley-nya rata dengan sprocket terkecil Putar high limit screw atau baut yang berlogokan H Agar sprocket terkecil dan upper pulley bisa sejajar Yang perlu diperhatikan, putarlah baut high limit screw secara perlahan Tidak boleh lebih karena rantai akan lompat ke sprocket berikutnya Dan tidak boleh kurang atau rantai akan jatuh seperti ini Rantai agar tidak jatuh ke arah frame seperti ini Nah, langkah kelima, putar baut low limit screw sampai sprocket terbesar rata dengan upper pulley Tidak boleh lebih atau rantai akan keluar ke arah jari-jari Dan tidak boleh kurang atau rantai tidak mau naik ke sprocket terbesar Ini terlalu ketat Maka rantainya akan terhenti di Sprocket nomor 10 dan tidak akan naik ke yang nomor 11 Jadi baut L ini harus disetting sampai rata antara upper pulley dan sprocket terbesar Langkah terakhir, lakukan shifting dan mengecek apakah ada perpindahan gigi yang tidak lancar Kalau ada, putar pengatur kabel detention searah jarum jam untuk shifting ke sprocket yang terbesar Dan putar pengatur kabel detention berlawanan arah jarum jam untuk shifting ke sprocket terkecil Semoga kawan-kawan di rumah bisa setting FD sendiri setelah menonton video ini Dan silahkan di komen jika ada pertanyaan Dan jangan lupa nih di like dan subscribe Sampai jumpa